Di saat siswa-siswa lain gembira menyambut hari pertama masuk sekolah, ratusan siswa SD di Pamekasan Jawa Timur dan Serang, Banten ini justru kebingungan. Mereka kesulitan bersekolah, pasalnya gedung sekolah disegel pemilik lahan. 130 siswa SD Tandru 2 Kejamatan Tandru Pamekasan Jawa Timur ini kebingungan. Hari pertama belajar, anak-anak ini tidak bisa masuk ke dalam sekolah karena disegel pemilik lahan. Tak hanya siswa, para orang tua yang juga warga sekitar kaget saat mengantar anaknya. Ahli waris pemilik lahan meminta pembayaran atas tanah yang dipakai untuk membangun sekolah. Sebelum menyegel sekolah, pemilik lahan lebih dulu menyegel ruang guru. Untuk sementara kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di halaman rumah warga dekat sekolah. Anginnya saya itu anak saya gimana harus bisa sekolah lagi gitu. Soalnya kalau pindah itu kan susah sekarang. Mau dipindah kemana gitu kan, pindah sekolahan. Gerbang SDN Kuranji, kota Serang, Banten ini ditutupi kayu dan bambu sejak satu tahun lalu. Hingga kini belum ada yang bisa membuka segel oleh seseorang yang mengaku ahli waris. Ratusan siswa dan guru pun terpaksa berputar masuk melalui pintu kecil termasuk siswa kelas 1. Sekolah dan Dewan Guru, penyelidikan karena tahu sendiri motor kendaraan kan di luar ya, khawatir kan hilang. Udah menggajinya dikit hilang lagi ya, kendaraannya. Kasian, saya juga ikut memikirkan cuma gimana lagi kan. Siswa orang tua dan guru berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan sengketalahan ini agar kegiatan belajar mengajar terlaksana dan para siswa tidak menjadi korban. Tim kontributor INews melaporkan